Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel yang sama pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengkalibrasi PH meter yang kemarin udah kita unboxing Oke untuk yang pertama-tama bahan dan alatnya adalah ini dia satu buah TDS eh TDS PH meternya terus dua larutan buffer ini dalam bentuk bubuk jadi powder kalau udah kita larutkan jadinya larutan kemudian satu buah obeng kemudian dua gelas dua buah gelas maksudnya gini sorry ya karena enggak bening semua karena memang enggak ada jadinya dan belas plastik ini juga plastik apa pertama-tama adalah kita akan membuat satu buah larutan dua buah larutan yang pertama larutan dengan PH 6,86 atau bisa kita bulatkan menjadi 6,9 begini ini dia dan kemudian kita akan melalutkan powder buffer yang ini juga kita akan melalutkan dengan 250 mili air 250 Oke ini dia tadi saya lupa sebutkan oke langsung aja kita akan larutkan Oh sebentar saya ambil larutan netralnya dulu ya ini dia oke jadi yang pertama kita singkirin dulu kita larutkan satu-satu ya pertama kita akan membuat larutan asamnya dulu oke kita buka jadi ini kita buka lah terus kita keluarin oke ini dia untuk larutannya kayak apa ya kayak micin gitu oke kita tuangin dengan 250 mili air ini airnya disini 500 kita bagi dua oke kita sedikit-sedikit jangan sampai kebanyakan mencetapetnya lebih lepas selamat menikmati oke udah ini udah sebanyak 250 saya khawatirnya yang ini gak muat jadi saya ambil gelas dulu dulu satu lagi oke kita pake gelas ini yang agak gede yang ini kita singkirin tapi jangan lupa apa 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 Oke jadi sekarang kita aduk sampai benar-benar larut bubuknya Cukup lama ngaduknya karena itu tadi kayak micin Jadi harus diaduk dengan kelaten Jadi harus diingat bahwasannya di gelas yang bening ini adalah larutan asamnya Nanti di gelas yang hijau kita akan buat larutan dengan pH 6,8 nya Jangan sabar Buat kalian yang nonton jangan dilewat-lewatin Oke nanti kalian gak udah paham Jadi ditonton dari awal sampai selesai biar kalian benar-benar ngerti Dan kalian gak bingung lagi kalau mau kalibrasi parameter Oke udah larut Kita taruh di pinggir ya Kemudian kita buat larutan yang kedua Yang ini Ya Yang ini Kita buka Select Ups Ini dia Mungkin kurang nampak ya Kalau di kamera Nah Gini nampak nih Nah Ya Kalau ini lebih kayak garam halus gitu Karena dia lebih halus Oke Ini sisanya 250 Lampak aja kita tuang semua Oke Kita aduk lagi Tapi sebelum kita aduk Kita harus Bersihkan dulu Supaya gak tercampur Oke Aduk Sampai larut juga Every time Abid Ayam Oke belum larut semua selanjutnya kita siapkan tds-nya dan juga obengnya ini ya oke kita buka kita harus pastikan tds-nya hidup oke di sini PH-nya belum stabil Oke kita akan curupkan larutan yang pertama kali kita buat kita tunggu sampai angkanya enggak bergerak lagi oke di sini angkanya berhenti di angka 4,2 kurang fokus kameranya berubah lagi belum stabil jadi 4,1 oke kita zoom aja biar jelas ke kalian itu angkanya 4,1 nah itu oke kita putar oke berubah lagi belum stabil jadi 4,0 gitu oke kita rubah sebenarnya 4,0 juga udah bisa tapi oke kita coba ke larutan berikutnya dulu ke yang sininya ke larutan yang 6,8 ya tapi sebelumnya kita bersihkan dulu dengan air yang netra supaya nggak berantakan oke oke kalau udah langsung kita kita celupin ke larutan berikutnya ya nah angkanya nampak 6,6 seharusnya dia berada di angka 6,6 atau 6,9 nah disinilah peran obeng digunakan jadi di bagian sini ya yang kecilnya ini kita putar sampai ke 6,6 kita putar sampai ke 6,9 oke 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 sampai di angka 6,9 jadi gini nampak oh agak payah nampain ke kalian tapi saya rasa sudah cukup nampak lah ya oke nah nah ini mungkin nah begini nah nah begini ini eh bersearah jarum jam itu dia nurunin kalau kita putar berlawanan itu dia naikin misalkan dari 6 ke 7 kalau nurunin dari 6 ke 5 kayak gitu jadi cuma cukup gitu aja cara kalibrasinya simpel tapi harus selaten karena kalau kita sembarangan bisa-bisa kita gagal oke kalau udah gini kalibrasi berarti udah selesai kita bisa langsung gunakan TDS ini untuk mengukur pH di lapangan bisa untuk mengukur pH tanpa cairan hidroponik ataupun untuk mengukur pH air yang lain bisa untuk air minum ataupun dan yang lainnya oke sekian dulu video dari saya terima kasih buat yang udah menonton jika video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat lagi buat orang lain dan jangan lupa di like kalau kalian suka dan bisa di subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke saya Roni Arianto mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih